Malam pertama Herawati benar-benar aneh dan menakutkan Ia masih ingat bagaimana Mas Toto Sulasmono datang ke pelukannya Ia merasakan sentuhan hangatnya, menikmati rangsangannya yang meledak-ledak Lalu tiba-tiba ia menggeliat, ia kesakitan Padahal Mas Toto belum memasuki dirinya Rasa sakit itu belum pernah ia alami Saking sakitnya, ia bagikan lumpuh, jatuh tak sadarkan diri Otaknya tak mau bekerja Namun alam bawah sadarnya memberitahu bahwa fisiknya telus bergerak aktif Ia kemudian tertidur Dan ketika terbangun, alangkah kagetnya Herawati Ia melihat sesosok tubuh aneh menggelimpang diam di sebelahnya Tubuh seorang lelaki, mengerut hitam legam Belakangan ia diberitahu kalau itu adalah mayat suaminya Setelah itu ia takut menikah Tetapi Herawati terdapat mengkanggairah mudanya Ia berkenalan dengan seorang pemuda yang ternyata membeli nafsu yang sangat besar Ia pun akhirnya tergoda untuk meladeninya Tragedi itu pun berulang Si pemuda meninggal sama persis seperti meninggalnya Mas Toto Apakah penyebab dari tragedi itu? Bisakah Herawati menikmati hidupnya, masa mudanya, tanpa membuat lelaki yang bersamanya meninggal? Ikuti kisah perawan tumbar setan karya Abdullah Harhab ini Hanya di portal fiksi Hanya di portal fiksi Terima kasih telah menonton!